Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas kegiatan 2.3 Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, dimulai Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website www.luikwinr.blogspot.com Nah ini koordinat cartesius ya Untuk gambar yang A Ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X Nah sumbu X nya ini berapa? Min 4, min 7 ya Untuk yang L1 nya ini 5, L2 nya 3, L3 nya min 4, L4 nya min 7 pada sumbu X Sekarang kita lagi ya yang gambar yang selanjutnya Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y Nah kalau sumbu Y itu tegak lurus ya Sumpu Y itu Nanti sini 2, 7, 2, sama 5 ya Selanjutnya yang gambar yang terakhir yang C ya Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y Yang memotong ya Karena ini keduanya Ini memotong sumbu Y dan ini memotong sumbu X ya Keduanya nih Selanjutnya Nah disini ada apa itu garis ya Garis sejajar ini seperti ini ya Garis sejajar AB sama dengan CD ya Setelah itu garis tidak sejajar Tetapi kalau jika diteruskan Akan berpotongan jika diperpanjang ya Selanjutnya Garis berpotongan Nah ini ada garis berpotongan Ini adalah titik potongnya ya Titik potong Selanjutnya garis tegak lurus Garis tegak lurus itu harus 90 derajat Atau bisa disimbolkan dengan seperti ini ya Oke Nah ini garis berhimpit Nah ini digunakan untuk nomor 6 pada latihan soal 2.3 ya Oke contoh pertama Gambarlah garis L yang melalui titik A3,5 Yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y Sebelumnya itu Perlu diingat ya Ini absis Dan ini ordinat Ordinat dan absis itu adalah Koordinat ya Kalau gabungan antara absis dan ordinat Oke Selanjutnya Untuk alternatif penyelesaian ya Gambar garis L yang melalui titik A3,5 Nah ini ya A3,5 Yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y ya Nah ini tidak sejajar ya Nah ini tidak sejajar ya Kalau sejajar itu seperti ini Ini sejajar Nah ada lagi pertanyaan Apakah masih ada garis lain yang melalui titik A3,5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y Jika ada berapa banyak garis yang melalui titik A3,5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan yang tidak sejajar dengan sumbu Y Banyak nih Misalkan kalian mau buat lagi seperti ini nih ya Buatnya seperti ini nih Aduh ini garisnya jelek banget Kita hapus dulu ya Kita hapus Ini bisa anggap aja lurus ya Kalian bisa menggunakan penggaris aturan ya Seperti ini ya Oke Jadi masih banyak Bisa begini juga seperti ini Nah ini juga masih bisa Jadi ada banyak sekali Kemungkinan-kemungkinannya Untuk contoh 2.2 Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar Tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X Nah seperti ini ya N-nya saling sejajar Sejajar Seperti ini Seperti ini Atau seperti ini ya Oke Ini namanya sejajar Tapi tidak tegak lurus Tegak lurus maksudnya gimana? Tegak lurus itu Seperti ini nih Nah Selanjutnya Contoh 2.3 Diketahui A nya 3.2 B nya 3.6 Dan C nya Min 5.2 Jika dibuat garis melalui titik A dan B Bagaimana kerudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y Yang B Jika dibuat garis melalui titik A dan C Bagaimana kerudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y Yang C Jika dibuat garis melalui titik B dan C Bagaimana kerudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y Untuk alternatif penyelesaiannya Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut Lakukan prosedur berikut yang pertama ya Langkah pertama Gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran Seperti ini ya Kan ada kuadran 1 Ini kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 ya Oke Kalian buat kuadran nya dan gambar ya Selanjutnya Langkah kedua Titik A 3,2 Kalian buat ya Di titiknya 3,2 Yang A Seperti ini Yang B nya 3,-6 C nya Min 5,2 Nah ini X Ini Y Ini nilai X Ini nilai Y Ini nilai X Ini nilai Y X,Y,X,X X,Y,X,Y Kalian ingat aja seperti ini ya Nah langkah ketiga Buatlah garis melalui titik A Dan B A dan B Nah seperti itu ya Yang ijo Ini yang ijo ini nih Kalau kalian Setelah itu Melalui titik A dan C Nah seperti ini Selanjutnya Melalui titik B dan C Nah Sudah ya semuanya Jadi kayak seperti segitiga Oke selanjutnya Langkah keempat Yang A Garis yang melalui titik A dan B A dan B Tegak lurus pada sumbu X Dan sejajar Pada sumbu Y Ya sejajar ya Ini tegak lurus pada sumbu Y Dan sejajar Pada sumbu Y ya Ini tegak lurus terhadap sumbu X Maaf ya Ini sumbu X Ini sumbu Y Oke Yang B Garis yang melalui titik A dan C Sejajar Sumbu X Dan tegak lurus pada sumbu Y A dan C ini Sejajar dengan sumbu X ya Sejajar dengan sumbu X Dan tegak lurus Seperti ini ya Pada sumbu Y Selanjutnya yang C Garis yang melalui titik B dan C Tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu Y Nah seperti ini ya Ini agak sedikit serang Makanya tidak tegak lurus Seperti itu Oke Kita bagaimana kalau seperti ini nih Nah sama seperti ini juga Tidak sejajar dan tidak tegak lurus Selanjutnya Sini ayo kita menalar ya Perhatikan gambar 2.12 berikut Titik-titik pada bidang koordinat cartesius Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X Dan sejajar dengan sumbu Y Jika ada Tunjukkan Dan jika tidak ada Coba jelaskan alasannya Ada Karena tegak lurus dengan sumbu X Berarti garisnya Vertikal Vertikal itu ke atas ya Vertikal Vertikal dan ini Horizontal Horizontal Atau K ya Berarti kalau vertical itu ke atas ya Seperti sumbu X Maka sejajar X X-nya 3 X-nya 3 disini ya Oke Kita lihat gambarnya Nah ini garis biru ya Setelah itu Yang B Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X Dan tidak sejajar dengan sumbu Y Jika ada Tunjukkan Dan jika tidak ada Coba jelaskan Nah ini yang B ini juga ada ya Gambarnya seperti ini Karena tidak tegak lurus dan tidak sejajar Oke Selanjutnya Yang C Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar Sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y Jika ada Tunjukkan Dan jika tidak ada Coba jelaskan alasannya Kenapa? Tidak mungkin Karena sumbu X dan sumbu Y Tegak lurus Jika dengan sumbu X sejajar Pasti tegak lurus dengan sumbu Y Jika dengan sumbu Y sejajar Pasti tegak lurus dengan sumbu X Maksudnya bagaimana? Nah misalkan jika sejajar dengan sumbu X ya Pastinya akan tegak lurus Seperti ini ya Dan ini kan Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar Sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y Jadi tidak bakal mungkin Keduanya sejajar Pasti tegak lurus salah satunya ya Oke Seperti itu Jadi keduanya ini tidak mungkin Sejajar Yang D Apakah ada garis yang melalui titik D Dan sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y Ini D nya ya Ini D nya Jika ada tunjukkan Jika ada tunjukkan dan jika tidak ada Coba jelaskan Ini kan ada sumbu Y ya Sejajar dengan sumbu X Oke udah sejajar ya Nah ini sumbu X nya sejajar ya Dengan yang biru ini Oke Selanjutnya Tegak lurus pada sumbu Y Nah jika pada berarti tepat Di sumbu Y nya Tepat ya Seperti itu ya Oke Ada karena dimanapun titiknya Y nya sama dengan 3 Maksudnya apa? Jadi si Y nya ini Ini kan 3 ya Kalau kalian lihat ini 2 Ini 4 Ini 3 ya Misalkan X nya ini Kita tulisnya bebas Misalkan 6 lah Min 6 Pasti Y nya Min 3 Seperti ini ya Kalau sebelah sini Berarti Min 5 Min 3 Makanya Sejajar seperti ini ya Berarti Y nya tetap Oke Nah ini yang E Apakah ada garis yang memotong Sumbu X dan sumbu Y Pada satu titik Jika ada tunjukkan Dan jika tidak ada Coba jelaskan alasannya Ada yang terpenting Melalui titik 0,0 Berarti titik Pusatnya ya Titik pusat seperti ini Nah ini kan ada garisnya Boleh juga seperti ini Boleh juga seperti ini Nah seperti ini Yang penting Dia tepat melalui titiknya Titik 0,0 nya ya Atau titik pusatnya Yang F Jika ABCD Dihubungkan Bangun apakah yang terbentuk Tepatnya Bentuknya Segi 3 Sama Segi 4 Yang F Jika titik ABCD Dihubungkan Bangun apakah yang terbentuk Tentunya Segi 4 Sama sisi ya Seperti ini Oke Nah sekarang Ayo kita berbagi ya Yang pertama ini Berdasarkan gambar Yang sudah kalian hasilkan Tadi tukarkan Oh ini gak usah ya Yang dua Apakah kesimpulan kalian Tentang garis-garis yang sejajar Tidak lurus Dan berpotongan Dengan sumbu X Dan sumbu Y Pada bidang koordinat Cartesius Oke Yang nomor dua Akan kita bahas ya Koordinat X,Y X dinamakan absis Y dinamakan Ordinate Jadi kalian harus biasakan ya Absis Ordinate Buat matematika Jarak titik X,Y Terhadap sumbu X Sama dengan Mutlak Y Jarak titik X,Y Terhadap sumbu Y Sama dengan Mutlak X Maksudnya gimana Jadi misalkan Ada Min 2 Seperti ini Min 2,3 Misalkan seperti itu ya Nah Jarak titik Sumbu Y Kan min 2 ya Karena ini mutlak Berarti jaraknya cuma 2 Seperti ini ya Oke kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi ya Ciri-ciri garis yang sejajar Dengan sumbu X adalah A Semua titik pada garis tersebut Memiliki jarak Yang sama terhadap Sumbu X Yang B Garisnya mendatar Atau horizontal Yang C Garisnya tersebut Tegak lulus terhadap sumbu Y Yang D Semua titik pada garis tersebut Mempunyai Ordinate Y yang sama Yang E memiliki persamaan Garisnya sama dengan K Dengan K adalah Konstanta Tidak sama dengan 0 Oke Masalah seperti apa Kita akan buat garisnya ya Untuk yang A ya Semua titik pada garis tersebut Memiliki jarak yang sama Misalkan Kita akan buat Min 3,1 Kita buat lagi Min 2,1 Seperti ini ya Maka akan tetap Seperti ini Terus Sampai berapa Ini kan Min 6,1 Min 6,1 Nah maksudnya seperti itu ya Garisnya mendatar Atau horizontal Mendatar ya Ini mendatar ya Mendatar Nah seperti itu Terus Yang C Garis tersebut Tegak lurus Sumbu Y Nah ini sumbu Y Tegak lurus ya Kalau tegak lurus Seperti tambah Nah ini namanya Tegak lurus Semua titik pada garis tersebut Mempunyai Ordinat Y Yang sama Bener ya Y nya sama ya 1 1 Ntar semuanya 1 juga ini ya Memiliki persamaan garis Y sama dengan K Dengan K Adalah konstanta Nah K nya konstanta ya Akan Y nya ini 2 Y nya Tidak mungkin 0 ya Karena tidak boleh ya Oke selanjutnya 2 Contoh soal garis Oke kita buat contohnya ya Menangkah garis yang sejajar Sumbu X Sejajar sumbu Y Atau garis yang memotong Sumbu X Dan sumbu Y Kita lihat ya Garis K Melalui titik Min 2,5 Min 2 X nya min 2 ya Berarti sini ya Min 2 Koma 5 Nah Berarti ke atas ya Min 2,5 Anggap aja ini paling atas ya Aduh gambarnya kepotong Oke Seperti ini ya Anggap aja sini min 2,5 Selanjutnya Dan min 2, min 7 Wah min 7 sih ini berarti jauh banget ya Gambarnya jauh Seperti ini lah Berarti garis K ini Sejajar Dengan Sumbu Y ya Nah Untuk garis L 2,6 Ini K ya Kita buat ini K 2,6 Pada kuadran 1 ya berarti 2,6 Nah 6 Ceritanya disini deh Buat lagi Oke Kita buat Seperti ini ya Ini gambarnya agak-agak Elek Nah Sini 2,6 Dan min 2,6 Min 2,6 Berarti ada di kuadran 2 Min 2,6 Di ke atas ya Sini Berarti Gambarnya Gini ya Nah seperti ini Buat garis L Ini L Garis M Melalui titik 2,7 2,7 Ya maaf 2,7 2,7 Wah 7 di atas ya Berarti seperti ini Oke Dan 3,min 1 3,min 1 Min 1 ya Nah ini kejauh Lewatan Ini Ternyata Tidak tegak lurus ya Tetapi Tidak sejajar Oke Garis Y Yang sejajar Sumbu X Bener kan ya Garis Garis yang sejajar Adalah Garis L ya Selanjutnya Garis yang sejajar Sumbu Y Adalah Garis K Karena memiliki Apsis yang sama Yaitu Min 2 Nah Min 2 ya Apsisnya Sama Min 2 ya Ini Apsis Min 2 Garis yang memotong Sumbu X dan Y Adalah garis M Karena setiap Apsis dan Ordinetnya Berbeda Jadi dia agak Tidak tegak lurus Sehat dan tidak sejajar Oke Lanjutnya Ciri-ciri garis yang tegak lurus Dengan sumbu Y Adalah A Semua titik pada garis tersebut Memiliki jarak yang sama Terhadap sumbu Y Yang B Garisnya tegak Atau vertikal Garis tersebut tegak lurus Sumbu X Yang D Semua titik pada garis tersebut Mempunyai Apsis X yang sama E Memiliki persamaan Garis X sama dengan K Dengan K adalah konstanta K nya tidak sama dengan 0 ya Bagaimana maksudnya? Oke Semua titik pada garis tersebut Memiliki jarak yang sama Terhadap sumbu Y Seperti ini ya Jadi sumbu Y nya ini tetap 1 ya Berarti kita tulis ya Misalkan 1,1 Disini ya Ini 1,2 1,2 Lagi disini Ini kan karena gambarnya tidak lurus Sebenarnya harusnya ditariknya Garis lurus seperti ini Oke Kalian bisa perbaiki lagi Dengan gambarnya ya 1,3 Oke Sudah ya Garisnya tegak lurus Benar ya Garisnya tegak lurus Yang D Semua titik pada garis tersebut Mempunyai apsis yang sama Nah Apsis nya 1 ya Sama ya Memiliki persamaan garis X sama dengan K Berarti X nya 1 ya Seperti itu Oke Selanjutnya Ini ada contoh soalnya ya Dari persamaan garis berikut Manakah yang tegak lurus Sumbu X Tegak lurus Sumbu Y Atau garis yang memotong Sumbu X dan sumbu Y Yang pertama ya Y kurang 2X Plus 7 Sama dengan 0 Yang kedua X Kurang 3 Sama dengan 0 Yang ketiga 2Y Tambah 4 Sama dengan 0 Nah Kita lihat yang pertama ya Y nya ini Tetap ya Maka pindah ruas lah Yang Negatif ini Ke kanan menjadi Positif Sedangkan yang 7 ini Dari positif Pindah ruas menjadi Negatif ya Seperti ini Oke Y sama dengan MX Plus C Maka garis ini Memotong Sumbu X Dan Sumbu Y Ya M nya ada C nya ada Nah itu Seperti itu Yang kedua X Min 3 Sama dengan 0 Min 3 nya Pindah ruas Kanan menjadi Positif Ya Berarti X Sama dengan K Maka garis ini Tegak lurus Sumbu X Jadi sumbu X ini Hanya Konstanta saja Ingat ya Kayak tadi ya Ini sebelumnya X Sama dengan K Nah Yang ketiga 2Y Plus 4 Sama dengan 0 2Y Pindah ruas Yang 4 nya ini Dari Positif Menjadi Negatif Sedangkan 2 nya Dari perkalian Menjadi Pembagian Seperti Ini ya Detailnya Kalau kalian melihat Kenapa Min 2 Min 4 Per 2 Nah Sama dengan Min 2 Oke Jadi Y Sama dengan K K ini Konstanta ya Tapi tidak boleh 0 Kalau Min 2 Min 19 Itu masih bisa Oke K garis ini Tegak lurus Sumbu Y Sejajar Sumbu X Seperti itu Selanjutnya Pembahasan Ciri-ciri garis Yang berpotongan Dengan sumbu X Dan Y Adalah Yang A Berapa titik pada garis tersebut Memiliki jarak Yang tidak sama Terhadap sumbu X Yang B Beberapa titik pada garis tersebut Memiliki jarak Yang tidak sama Terhadap sumbu Y Yang C Garis tersebut Tidak tegak lurus Sumbu X Atau tidak sejajar Sumbu Y Yang D Garis tersebut Tidak tegak lurus Sumbu Y Atau tidak sejajar Sumbu X Yang S Setiap titik pada garis tersebut Memiliki absis yang berbeda Dan ordinat yang berbeda Yang F Memiliki persamaan Garis Y sama dengan M X Plus C Dengan M Atau gradiennya M ini gradien Tidak sama dengan 0 Beberapa titik pada garis tersebut Memiliki jarak Yang tidak sama Terhadap Sumbu X Jadinya Kalau berpotongan Seperti ini Misalkan ya Kita buat aja Misalkan Seperti ini Ini kan berpotongan Dan B nya juga sama ya Beberapa titik pada garis tersebut Memiliki jarak yang tidak sama Terhadap sumbu Y Bener ya Berbeda-beda ya Misalkan disini Misalkan Ini 1, Min 1, 1, 1, 4 Misalkan Misalkan Seperti ini Disini lagi berbeda Disini lagi berbeda Disini lagi berbeda Seperti itu Makanya disebutnya Seperti itu ya C Garis tersebut Tidak tegak lurus Sumbu X Atau tidak sejajar Sumbu Y Bener ya Tidak sejajar ya Karena dia Agak sedikit serong ya Yang D Garis tersebut Tidak tegak lurus Sumbu Y Atau tidak sejajar Ini udah sama juga ya Yang E Setiap titik pada garis tersebut Memiliki Apsis yang berbeda Dan ordinat yang berbeda Ya ya Kita akan hapus lagi Biar lebih paham Kalian Misalkan Kita buat Disini 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 Oke berarti kan Ini Min 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 3 1 Yang disini 2 Min 2 2 2 Sini Min 1 3 Apsisnya Berbeda ya Apsisnya berbeda Ada yang Min 1 Ada yang Min 2 Ada yang Min 3 Dan ordinatinya juga berbeda Ada yang Min 4 Ada yang 2 Ada yang 3 Ada yang 1 Seperti itu ya Memiliki Persamaan Garis Nah ini Juga Garis ya Y sama Dengan MX Plus C Jadi akan Memiliki Garis Jadi Perpotongannya Itu M Sekarang Ayo kita Berlatih 2 Detik 3 Yang pertama Gambarlah Garis L Yang tegak Urus Pada sumbu X Berada Di sebelah Kanan Dan berjarak 5 Satuan Dari sumbu Y Pertama-tama Kalian Gambar Dulu ya 4 Keluadarnya Garisnya Nah karena Berjarak Kanan Terhadap Sumbu Y Ini Sumbu Y Makanya 5 Bagaimana Jika Dia Kekiri Kekirinya 2 Berarti Seperti ini Gambarnya Jika Kekirinya 2 Oke Lanjut 2 Gambarlah Garis M Yang tegak Lurus Pada Sumbu Y Berada Di bawah Dan berjarak 4 Satuan Sumbu X Nah kalau Sumbu X Seperti ini Kalau Sumbu Y Seperti ini Kita buat Gambar Koordinat Kartesius Di bawah Karena Min 4 Di bawah Dan berjarak 4 Satuan 6 Berarti Min 4 Kalau Di atas Positif 4 Yang Tiga Jika Ada Garis A Melalui Titik B 4,5 Dan Titik C 4,5 Bagaimana Kedudukan Garis Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Seperti Berarti Ini Sejajar Dengan Sumbu X Dan Tegak Lurus Dengan Sumbu Y Tegak Lurus Terhadap Sumbu Y Tegak Lurus Dengan Sumbu Y Dan Sejajar Dengan Sumbu X Sejajar Dengan Sumbu X Oke 4 Gambar Garis K Yang Melalui Titik P Min 3, Min 5 Yang Tidak Sejajar Sumbu X Dan Sumbu Y Nah Kalau tidak Sejajar Berarti Seperti Ini Atau Seperti Ini Ganteng Dari Titiknya Oke Kita Lihat Titiknya Seperti Ini Min 3, Min 5 Berarti Disini Jika Tidak Sejajar Akan Seperti Ini Ya Ntar Juga Bisa Seperti Ini Tergantung Kalian Oke Selanjutnya Apabila 2 Garis L Dan M Mengotong Sumbu X Dan Sumbu Y Tidak Tegak Lurus Bagaimana Posisi Garis L Terhadap Garis M Jelaskan Kemungkinannya Dan Tunjukkan Dengan Gengbar Nah Kalau Kemungkinan Ini Ada Berbagai Macam Kemungkinan Oke Yang Pertama Ini Garis L Dan M Saling Tegak Lurus Namun Kedua Garis Tidak Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Saling Tegak Lurus Ingat Berarti Nanti Berpotongannya 90 Derajat Kita Buat Saja Contohnya Kita Hapus Lagi Ini Agak Sedikit Gambarnya Agak Mengsong Mengsong Bisa Buatnya Yang Lebih Bagus Lagi Oke Penggaris Misalkan Seperti Ini Misalkan Nah Ini 90 Derajat Seperti Itu Oke Yang A Jangan Lupa Arah Panah Nanti Kalian Mau Nulis Garis L Juga Boleh Disini M Juga Boleh Oke Selanjutnya Yang B Garis L Dan M Berpotongan Namun Tidak Tegak Lurus Dan Kedua Garis Tidak Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Berarti Lebih Dari 90 Derajat Seperti Ini Misalkan Nah Ini Lebih Banyak Dari 90 Derajat Oke Ini Garis L Ini Garis M Seperti Ini Boleh Juga Kalian Buat Seperti Ini Kesini Ini 90 Derajat Berarti Bukan Lalu Kita Hapus Lagi Kita Buat Rapi Seperti Ini Lebih Dari 90 Derajat L M Jadi Bisa Yang Sebelumnya Atau Yang Ini Oke Selanjutnya Yang C Garis L Dan M Sejajar Namun Kedua Garis Tidak Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Ingat Sejajar Itu Bisa Seperti Ini Bisa Seperti Ini Bisa Seperti Ini Asal Tidak Seperti Ini Oke Berarti Kita Akan Buat Seperti Ini Saja Karena Kan Dia Tidak Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Jadi Memotong Keduanya Selanjutnya Yang D Garis L Dan M Berhimpit Namun Kedua Garis Tidak Tegak Lurus Terhadap Sumbu Y Kalau Berhimpit Misalkan Disini Garisnya L Berhimpit Itu Berarti Seperti ini Dan ini M Garis yang panjang M Jadi M Dari Sini Lewatin L Berhimpit Seperti Itu Oke Jadi Ada Empat Kemungkinannya Untuk Garis L Dan M Memotong Sumbu X Dan Sumbu Y Tidak Tegak Lurus Oke Selanjutnya Nomor 6 Terakhir Diketahui Garis L1 Melalui Titik A 1,0 Garis L2 Melalui Titik B 3,0 Dan Garis L3 Melalui Titik C 6,0 Dan Garis L4 Melalui D 10,0 Tentukan koordinat Titik G Pada Garis L10 Diketahui Garis L1 Melalui Titik A 1,0 Garis L2 Garis L3 Garis L4 Yang ditanyakan Adalah Tentukan koordinat Titik J Pada Garis L10 Oke Pembahasannya Kita lihat Polanya Pola Apsis 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 1,3,6,10 Apsis 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 1 sama 3 Bedanya 2 ya 3 sama 6 Bedanya 3 Dan ini 4 Nah berarti Sudah ketebak nih 2,3 Berarti 1 Plus 1 ya Maka disini Plus 1 juga Berarti disini 5 5 tambah 10 Berarti 15 Nantinya disini 15 Tapi kan yang ditanya Pola ke 10 Berarti masa Ngitung satu Satu ya Ini kita akan buat Cari polanya terlebih dahulu ya Bila pertama Pada baris 1 Itu A plus B plus C Sama dengan 1 Ini ya A plus B plus C Sama dengan 1 Maka bilangan pertama Pada baris kedua juga Ini Baris kedua 3 A plus B Sama dengan 2 ya Ini disini 2 ya Ini 2 ini Dapat dari sini Dan ini Adalah Pola Rumusnya ya Nah ini juga sama Pola rumusnya Dan satunya Dapat dari sini ya Selanjutnya Bilangan pertama Pada baris ketiga Itu Satu ya Karena disini Satu ya 2A Sama dengan 1 Oke 2A Sama dengan 1 Utamakan yang terlebih dulu Yang bawah Baru yang tengah Baru yang atas 2A sama dengan 1 Karena pindah ruas Perkalian menjadi pembagian Jadi A nya Sama dengan setengah Sekarang Yang baris keduanya 3A Plus B Sama dengan 2 Karena A nya Udah tau ya Setengah Maka kita Substitusikan 3 dikali setengah Ditambah B Sama dengan 2 3 dikali setengah Itu 3 per 2 Menambah 4 per 2 Nah ini kan ada 2 ya 2 dikali 2 4 4 per 2 ini Hasilnya juga Tetap 2 ya Makanya seperti ini Maka B sama dengan 1 Maka B sama dengan 1 per 2 Sekarang yang baris pertama ya A plus B plus C Sama dengan 1 B nya udah ada A nya juga udah ada Maka A plus B plus C Sama dengan 1 Jadi setengah Ditambah setengah Ditambah C Sama dengan 1 Setengah 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 itu 1 Maka 1 Plus C Sama dengan 1 Karena pindah ruas ya Dari positif Menjadi negatif ya Jadi C nya sama dengan 0 Nah udah dapet nih ABC nya Oke berarti A nya setengah B nya setengah Dan C nya 0 Jadi Rumusnya adalah UN sama dengan AN kuadrat Ditambah BN plus C Dimana UN nya sama dengan A nya berapa? Setengah ya Setengah N kuadrat Ditambah Setengah N ditambah 0 Karena ini 0 Kita bisa langsung hilangkan Dan Yang ini Kita keluarkan ya Jadi setengah N Dikali N Plus 1 Jadi L10 Melalui titik Dengan X Sama dengan Setengah Ini ya setengah N nya ini Diganti dengan 10 Kalau misalkan Dibutuhkannya L nya 20 Ya ganti saja N nya menjadi 20 Seperti itu ya Jadi X sama dengan 5 Dikali Kalau titik ini Di SMP Dikali Kalau titik Ini dikali Kalau titik juga Tidak apa-apa Jadi 5 Dikali 11 Sama dengan X nya 55 Jadi Koordinat Titik J adalah 55,0 Oke Seperti itu ya Sekian Pembelajaran kali ini Sebelum mengakhiri Pembelajaran Ada baiknya kita berdoa Terlebih dahulu Agar ilmu yang telah kita pelajari Dapat bermanfaat Berdoa Dimulai Selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati